Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam kanan baik di video kali ini kita akan bahas pertanyaan dari komar Abdul Yusuf katanya minta dibahas untuk koin GLCH apakah bagus buat long term Oke kita akan coba untuk ulas ya GLCH atau glitch ini sebuah koin berbasiskan dengan DeFi teman-teman kalau kita cek dalam setahun saja dia udah drop sekitar 40% ya hari ini glitch diperdagangkan di kisaran 1,11000 rupiah ya kita perhatikan hari ini dalam satu jam terakhir udah mengalami penurunan ini kayaknya ada dam cukup parah nih sekitar 8,8 persen di perdagangan hari ini apakah bagus untuk long term mari kita coba lihat dari fundamentalnya terlebih dahulu Glitch sendiri adalah sebuah platform berbasiskan dengan DeFi yang berfokus untuk money market dan juga decentralized finance jadi buat teman-teman yang belum tahu DeFi itu adalah sebuah layanan semacam perbankan gitu tapi sifatnya decentralized lalu layanan di dalamnya apa biasanya kalau produk-produk DeFi itu nggak jauh-jauh dari yang namanya swap koin teman-teman bisa tukar tuh misalnya teman-teman punya glitch mau ditukar ke USDT itu bisa lakukan di platform dari glitch ini kemudian biasanya juga ada fitur-fitur seperti staking dimana teman-teman bisa simpan atau depositokan dana kalian jadi mirip seperti perbankan cuman yang namanya decentralized finance itu diawasi bukan oleh satu institusi tapi oleh komunitas mereka atau konsensus mereka teman-teman jadi siapa yang pakai DeFi ini mereka yang sama-sama mengawasi untuk perdagangannya jadi untuk kecurangan itu akan terlihat dari banyak mata kalau ada kecurangan bisa ambil voting bisa lakukan pengembalian ya sesuai dengan konsensus yang sudah berlaku jadi itu jadi keunggulannya dia ada ada Wallet ada Explorer untuk mendata ya mendata apa yang dilakukan ada Bridge juga ternyata ini bisa dilakukan di etherium network dan juga BNB jadi bisa lintas blockchain terus ada fitur staking juga ini masih belum selesai loh misi masih coming soon teman-teman belum bisa di staking ternyata kemudian dia berpartner dengan banyak ya banyak produk disini ya teman-teman cukup banyak partnernya jadi kurang lebih itu sebuah project DeFi kalau kita lihat juga dari segi suplai maksimum suplainya ada di kisaran 88 juta koin sementara yang beredar itu baru 79 which is itu sekitar 90% kurang dari 90% jadi bisa dibilang untuk beli sendiri udah cukup banyak nih yang banjir di market teman-teman lalu kita lihat sekarang webpapernya ya ini webpapernya terbaru dari glitch sendiri yang mereka update itu di 2021 ini udah lama juga isi sekarang udah 2023 tapi belum di update jadi kurang lebih itu sih enggak ada yang terlalu gimana-gimana ini proyek berbasiskan dengan DeFi ya keunggulannya dia ada kek sini aku kurang tahu sih geeksnya apa ya integrate in-house building deks community govern Oh ini kalau orang-orang mau bikin layanan DeFi di atas dari glitch itu bisa nih berkonsultasi sama komunitas mereka jadi dipersilakan kalau mau bikin aplikasi-aplikasi gitu temen-temen itu dari Twitter sendiri dia enggak terlalu gimana-gimana ya paling sering ngadain ama asmi anything gimana teman-teman bisa berkonsultasi tuh sama komunitas mereka mereka mau bangun apa mereka juga udah kompatibel sama yang namanya it terium virtual machine EVM ya sebagai smart contract mereka di situs sebenarnya adopsi yang sangat bagus dan juga banyak dilakukan oleh banyak developer lain dari blockchain yang lain atau dari project yang lain ini mereka bikin asmi anything bersama dengan binance binance lamp temen-temen jadi itu sih kurang lebih kalau secara upgrade sesuatu masih belum ya masih belum dan mari kita cek untuk kepemilikan dari waletnya nah glitch sendiri jadi itu bisa di pedagangkan di beberapa exchange kita belum bahas tadi ya pasarnya kalau kita cek dia bisa di pedagangkan di Kucoin Uniswap Probit Global Indodax juga terus juga ada Uniswap sebagai dexnya kalau kita lihat dari kepemilikan walet paling banyak itu ada di Kucoin Coba kita cek apakah retail pada akumulasi nah kalau kita perhatikan dari sini terjadi penurunan dari kepemilikan balance per 19 April lalu terus turun sampai hari ini teman-teman Oh ini datanya 2022 ya jadi kalau 2023 tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan kalau kita perhatikan dari pergerakan dari para wheels atau atau kepemilikan walet yang cukup banyak sementara kalau kita cek di data ini kita menemukan nih kepemilikan walet kedua yang punya sekitar berapa nih 5 juta 5,7 juta glitch ya di waletnya itu terus melakukan distribusi atau penjualan dari 21 November sampai dengan hari ini itu terus melakukan distribusi distribusi barang atau penjualan jadi dia udah perlahan-lahan keluar dari proyek ini teman-teman Hai kemudian kalau kita cek dari walet nomor tiga itu punyanya Indodax punya kepemilikan sekitar 5% atau 4,6 juta kita coba cek juga Apakah Oh terjadi penurunan juga ya teman-teman dari kepemilikan waletnya ini menandakan bahwa ada distribusi barang padahal di sini terus diakumulasi sejak dan Januari lalu Januari tahun lalu sampai dengan Februari tanggal 27 2023 itu puncaknya dimana banyak orang yang beli glitch setelah itu jualan jualan Oke kemudian kita cek kepemilikan walet nomor empat dia punya sekitar 4 juta sekian poin ya tiga juta sementing 3 3,4 juta kalau kita lihat dari kepemilikan jualan walet ini distribusi besar dilakukan di Desember 2022 sampai berakhir di 31 Januari 2023 setelah itu si pemilik walet nomor empat ini mengalak melakukan akumulasi kecil terhadap token Blitz Hai Nah satu lagi nih yang menjadi awareness buat teman-teman SEC serta Department of Justice ya DOJ ya teman-teman itu sedang gencar-gencarnya membangun regulasi soal DeFi jadi DeFi ini kan bisa dibilang ada beberapa kelemahan seperti sering di-hack dan sialnya kalau di-hack itu dana nggak bisa kembali rata-rata pada hilang mungkin ada beberapa yang hackingnya cukup baik mau mengembalikan teman-teman jadi rencananya mau dibikin regulasi tujuannya buat apa ya mengamankan dana investor kemudian SEC juga kurang lebih sama jadi ini bisa dibilang jadi sesuatu isu yang cukup negatif buat platform DeFi tidak cuman Blitz tapi juga platform DeFi yang lain seperti contohnya AAV Uniswap Pancake Swap dan kawan-kawan yang lain lalu gimana untuk pergerakan chartnya itu tadi sudah cek ya bahwa ada distribusi yang cukup besar kalau kita lihat dari kepemilikan Wallet nomor tiga kalau nggak salah eh nomor dua teman-teman jadi pemilik Wallet nomor dua ini yang punya sekitar 6% itu melakukan distribusi barang itu secara bertahap sejak November 2022 sampai sekarang ini kalau kita perhatikan dari harga belit sendiri itu nge-pump sejak Januari 2023 awal tahun jadi mengalami trend peningkatan kalau kita lihat juga dari volume perdagangannya juga cukup bagus kalau aku perhatikan ya disertai dengan smart money yang juga cukup banyak di market jadi kenaikan yang terjadi sebelumnya pada Blitz itu merupakan sentimen yang cukup positif jadi sudah terjadi kenaikan sekitar 360 persenan cuman sekarang posisinya di sini seperti kayak kehilangan kontrol terhadap penurunan seller seller cukup dominan cukup agresif dalam hal melakukan penjualan koin kalau kita perhatikan dalam beberapa hari glitch ini sepertinya kehilangan smart money nya volumenya masih tinggi cuman yang mendominasi para retail asumsi saya adalah will sudah banyak taking profit di sini di kisaran harga-harga ini teman-teman jadi belit sendiri di taking profit mungkin itu wilsonya yang nomor dua ya ini dia jualan terus soalnya sama yang nomor empat kalau kita cek tadi dia juga punya kepemilikan yang cukup banyak cuman dia terus diam-diam melakukan akumulasi dalam beberapa waktu jadi karena ini dia distribusi nih dari Desember dibuat drop sampai 31 Januari jadi sebulan dia punya waktu buat bikin mereka turun padahal waktu itu ya posisi dari blitz itu lagi naik-naiknya ya jadi udah distribusi barang waktu itu nah sekarang ini lagi dalam pot proses penurunan atau tekanan teman-teman kita cek di tempat jam kalau di tempat tempat jam sendiri sorry ya ini agak rame kita hapus-hapus bentar nih 12345 nah kita hapus nah gini dapat sepat semacam tekanan jual yang cukup signifikan hari ini udah drop sekitar 5% kalau kita lihat dari tradingview kalau dari cmc tadi 8% lebih ya nah ini tekanan jual bener-bener terlihat teman-teman disertai dengan volume yang besar tapi smart money nya kosong artinya apa artinya adalah sedikit orang yang menahan pergerakan dari glitch untuk turun jadi bisa dibilang sekarang adalah momen-momen dimana wheels itu lepas tangan dulu nih pas tangan dulu dibiarkan dulu harganya turun entah sampai level mana paling target yang bisa kita perhatikan adalah di level support kisaran 0,05 dollar itu merupakan target yang cukup ideal buat akumulasi kembali teman-teman terutama bagi yang scalping kalau buat yang long term setelah melihat dari beberapa proyek yang mereka lakukan sepertinya agak berisiko kalau teman-teman mau mau masuk di proyek ini agak berisiko-risikonya apa ya masalah regulasi yang pertama yang kedua adalah wheels yang terus melakukan aktivitas penjualan pasti wheels punya informasi lebih daripada kita yang cuma cari di internet ya jadi orang yang berinvestasi banyak nggak mungkin ah beli aja nih terus mereka tinggal tidur pasti enggak seperti itu pasti mereka punya dana alokasi uang yang mereka lakukan itu dengan pertimbangan yang cukup batang mungkin mereka dapat data baru dari glitch dari internalnya terutama sehingga mereka mengambil keputusan untuk distribusi barang ya itu bisa jadi sesuatu teman-teman sekarang masih belum Oh serta proyek ini udah berjalan cukup panjang ya tapi sepertinya peningkatan yang terjadi juga masih kebanyakan coming soon teman-teman masih belum selesai jadi ada sesuatu yang sepertinya kayak ketunda gitu ya terhadap proyeknya nah ini sudah sedikit ketahan tapi menurut saya masih belum aman ya buat glitch buat sekarang saya rasa sih penurunan masih bisa terjadi jadi lebih hati-hati aja kalau teman-teman mau masuk pastikan teman-teman masuk dengan dana dingin alokasi dana yang bisa kalian lakukan tentunya adalah ya berapa uang yang teman-teman rela untuk ya untuk teman-teman invest kalau sesuatu tidak berjalan dengan sesuai yang kalian harapkan kalian juga masih tetap bisa bisa bertahan hidup jadi itu sih paling penting uang dingin jangan pakai uang panas yang pakai utang pinjol apalagi jadi sekarang posisinya lagi tertekan teman-teman memang kalau kita lihat dari riwayatnya kebiasaannya beli sini dia suka naik kalau ada volume smart money yang cukup tinggi kayak di sini ya kayak 2021 dia naik lumayan signifikan setelah smart money-nya kosong ya harganya kembali terkapar kembali turun dalam fase downtrend jadi itu aja semoga videonya bisa bermanfaat buat glitch dan akhir-akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati terima kasih